Oke, sudah ada 1, 2, 3, kita buat 4 soal aja mungkin ya, kita buat 4 soal. Kita akan meng-copy lagi saja. Berarti sama nih, mirip ya. Oke, kita coba copy paste. Karena gambarnya mirip, kita coba lagi, klik cari, kita masukkan lagi gambar yang sama. Sudah proses memasukkan gambar. Oke, disini sudah ada soalnya, sudah ada gambarnya, kita copy-kan. Jawabannya. Jawabannya. Kita hilangkan opsi pilihannya, karena sekali lagi ini akan berubah. Oke, kita pilih kunci jawaban. Oke, berikan poin. Selesai. Soal nomor 4 sudah dikerjakan, eh sudah dibuat. Klik kojip isi, jangan lupa klik acak urutan opsi. Oke, 1, 2, 3, 4. Terakhir, kita coba tambahkan soal. Kita coba tambahkan gambar. Dari. Nah ini kita coba. Proses pemindahan. Kemudian, kemudian, sudah ada, jika gambarnya dirasakan terlalu besar, bisa diperkecil, ya. Begitu. Sehingga. Berdasarkan gambar, di bawah ini, berdasarkan ciri-ciri. Berdasarkan ciri-ciri. Ciri planet. Pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini. Nama planet yang tepat. Adalah, bisa ya. A. Merkurius. Merkurius. Karena berwarna, misalkan, abu. Mas. Karena berwarna merah. Kemudian, Saturnus. Karena memiliki cincin. Kemudian, bumi. Karena berwarna biru. Opsinya sudah kita buat. Kita pilihkan, atau kita buatkan kunci jawaban. Poinnya dulu berapa? 20 poinnya. Kemudian, oh ini, typo ya. Oke, setelah dibuatkan kunci jawaban, kita bisa memperbaikinya lagi. Saturnus. Oke, sudah. Klik wajib diisi. Kemudian, kembali, acak urutan opsi. lima soal sudah dibuat. Nah, dengan opsi yang dirubah-rubah. Selain itu, kita juga akan merubah urutan OA. Dengan mengklik tanda gerigi, atau tanda setting. Kemudian, di sini ada batasi ke satu tangkapan. Nah, ini kita centang. Ini untuk membuat siswa hanya bisa mengerjakan satu kali saja. Kemudian, di sini, kita lihat. Nah, ini klik acak urutan pertanyaan. Ini berupa quiz-quiznya ya. Segelap. Nah, tadi ya. Di sini, saya ulangi. Untuk mengacak pertanyaan yang muncul di setiap siswa. akar berbeda, jangan lupa centang acak urutan pertanyaan. Nah, untuk hanya satu kali mengerjakan, siswa itu acak batasi ke satu tangkapan. Setelah itu, klik simpan. Selesai deh. Nah, bagaimana kita, bagaimana siswa melihat tampilan soal yang kita buat? Klik pratinjau. Di sini ada penilaian akhir tahun. Kita cek dulu sebelum kita bagikan. Di sini ada petunjuk mengerjakan, baca soal dengan tuliti, pilih satu jawaban paling tepat. Kemudian, nah, tadi kita membuatnya nama siswa dulu. kemudian, di sini ada ada kelas, ada kode. Ini karena tadi diacak ya, jadi itunya pun, identitasnya pun ikut teracak. Tidak apa-apa. Kode soalnya, di sini siswa bisa memasukkan. Kita coba. Kodenya 123 caca misalkan ya. Enter. Nah, kita salah. Nah, kalau salah memasukkan, nanti akan ada muncul, maaf, token salah. silakan isi kembali dengan yang tepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi saya mengatik C-nya besar, A-nya kecil, C-nya besar, A-nya kecil. Nah, ini sudah betul. Tidak ada tanda ini. Kelas. Misalkan, kelas 7B. Kemudian, nama siswa. Misalkan. Tadi salah ya. Kelasnya 7D. Kemudian lagi, kita coba. Kode soal sudah tepat, kelasnya sudah tepat, namanya sudah ada. Kita klik berikutnya. Di sini ada soal pilihan ganda. Nah, di sini ada petunjuk poin. Jika benar, maka akan mendapatkan 20 poin. Kita asal saja. Kelang. Kemudian, ini. Kemudian, kita coba ini. Kita coba ini. Kalau sudah selesai semua, maka, kalau ingin mengecek kembali, kita klik kembali. Kemudian, kalau sudah yakin, kita kirim. Nah, di sini, siswa bisa melihat skor. Ternyata ini salah. Ada beberapa jawaban yang salah, sehingga skor maksimanya 100, tapi dia hanya mendapatkan skor 60. Seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, kalau sudah ada yang mengerjakan, nanti ada responnya satu orang. Seperti itu. Kita lihat ya, ibu dan bapak sekalian. mengecek. Nih. Ya. Ada satu orang yang sudah mengerjakan. Kita lihat individu. Satu orang, satu tanggapan. Oke. Kita back. Jangan dulu. Ini karena belum semua. Pertanyaannya, nama satu dari delapan siswa. Siapa yang mengerjakan? Oh, siapa yang sudah mengerjakan? Oh, Algi Fari. Gitu. Oke. Jika sudah mengerjakan, kita berikan masukan. Putusakan. Seperti itu. Ini berupa analisis. Nanti kita akan coba lagi membahas tentang analisis. Nih, disini. Baru ada satu orang yang mengerjakan dengan nilai 60. Karena dia baru satu orang, jadi rata-rata media dan rentangnya. Maaf. Sama. Disini nanti ada grafiknya. Disini ada kode soal. Ya. Disini ada tanggapan. Lengkap sekali analisisnya. Sehingga mempermudah kita untuk melakukan analisis. Hanya tidak perlu menganalisis lagi bahkan. Hanya tinggal melihat saja. Kita sudah bisa melihat analisis. Kita sudah membuat analisis. Jika sudah selesai. Kita balik lagi. Nah, disini. Kita bisa kirim. Kalau ini berupa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.